Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya balik lagi di channel saya dengan magaxu motor Oke pada video kali ini kita lagi bongkar mesinnya ini untuk ganti perengkol ya ini untuk mesin Repo Absolut ya ini dia bodinya udah kita pisahkan ya Oke kita mau ganti perengkol ini aja saya buka dulu semuanya seperti ini udah saya buka untuk mempercepat videonya itu temen-temen jika mau ganti perengkol untuk model Repo Absolut seperti ini ya kita mesti bongkar semua ya kita coba tes dulu ini dia aseng kolnya kita coba kalau seperti ini ya karena ini perengkolnya udah udah putus jadi dia udah enggak balik lagi ya ini Oke jadi ini yang mau kita ganti pernya Oh ya kita akan buka dulu sengaja ini saya bukai dulu tadi dan pernya masih di dalam sini ya kita akan coba buka di untuk tipe Repo seperti ini pernya mesti kita buka dulu semua yang untuk binti pernya beda sama motor yang seperti supra serius ataupun supra 125 bisa bongkar bakklosnya aja karena pernya di sini ya kalau untuk tipe Repo Absolut seperti ini tuh yang paling susah ya untuk ganti apabila perengkolnya kita putus topik starternya per kayak kita harus buka semua Oke kita buka kita cek dulu apakah benar putus serengkolnya ya Oke kita taruh dulu Oke kita buka ini botnya udah saya lenggari semua udah saya buka tenggang aja biar ketop yaaah yaah Terima kasih telah menonton Oke ini dia perengkongnya udah kita buka ya Kita ambil dulu pernya Ini yang akan kita ganti ya Ini dia udah patah Kita cari patahannya dimana Biasanya di sebelah sini Itu pun udah jatuh ya Nanti kita cari ya Oke Ini udah jelas patah ya Bagian belakangnya disini Kita akan ganti nanti Oke ikuti terus video saya ya Saya akan bersihkan dulu Semua kotor-kotorannya ini Kita cuci dulu pakai bensin Ya untuk teman-teman yang lagi nonton video saya Silahkan like Subscribe dan juga Commentnya ya Oke Untuk teman-teman yang baru nonton video saya Silahkan tekan tombol loncengnya juga Untuk berlangganan untuk tahu video-video terbaru dari saya Oke kita Dulu ya untuk Bersihkan ini kita nanti akan ganti perengkolnya yang baru Oke Bersihkan ini kita udah cuci ya Bersihkan ini udah kita cuci Oke ini dia perengkolnya ya Kita akan coba pasang Oke Kita pasang dulu Oke Kita pasang Jadi untuk teman-teman yang mau bongkar repo Untuk ganti perengkolnya Sepertinya agak rumit ya Untuk menurut saya Kenapa nggak dibuat seperti punya Supra 125 Ataupun Supra yang lama ya Yang bisa dibongkar bakklosnya aja Yaitu sini Karena pabriknya ya Ya nggak mungkin salahkan pabriknya juga Oke Kita masukkan pernya Seperti ini Teman-teman Kita taruh ini ya Yang ada acuannya itu Pas di celah pernya Seperti ini Terus kita masukkan pernya Ini ring Bukan pernya ringnya Kita masukkan Seperti ini Ini agak susah Masuknya ya Karena dia model Jekit Di ringnya Untuk ring khusus ya Kita mesti Masukkannya Seperti ini Pelan-pelan Oke Oke Seperti itu Terus Ujungnya ini Kita taruh Ke lubang sini Ada tempat Seperti ini Oke Sudah masuk ya Seperti ini Oke Kita coba Balik lagi ya Di sini Kita balik dulu Pelan-pelan Seperti ini Ya Kita coba Tes Aslenkol Ya Pelan-pelan Aja Apakah Sudah balik Seperti ini Oke Kita tes Nah Sudah agak Main ya Kita tutup dulu Nanti baru kita tes Lagi Ini kita Bikin dulu Tutupnya ya Biar enggak Berserah Istilahnya Oke Kita Paskan dulu Dudukannya Seperti ini Oke Giginya Kita juga Ganti tadi Untuk As Gigitarik Tapi Untuk Video Sebelumnya Saya Udah Bikin Cara Mengganti As Tarik Ya Teman-teman Mau Cara Penggantian Ini Ini Juga Saya Udah Ganti As Tarik Sama Perengkol Jadi Jika kita Ganti Perengkol Aja Untuk Bongkar Mesin Sangat Lebih Besar Biaya Ungkos Bongkarnya Daripada Harga Pernya Kayaknya Kalau Mau Ganti Perengkol Bagusan Nunggu Ada Yang Rusak Sekalian Di Dalam Tarik Tarik Baru Kita Ganti Juga Karena Pernya Sekitar Paling Asli Rp50.000 Nanti Upah Untuk Bongkar Pasang Bongkar Habis Seperti Ini Sudah Di Atas Ratusan Teman Teman Jadi Lebih Mahal Perengkol Lebih Mahal Bongkarnya Upah Daripada Diganti Daripada Beli Engkol Sendiri Oke Seperti Itu Ini Saya Ganti Baru Untuk Teman Teman Cara Penggantian Ini Untuk Asgir Depannya Repop Colut Saya Kalau Gak Salah Ya Sudah Ada Videonya Saya Buat Semalam Jadi Tinggal Penggantian Perengkol Tadi Seperti Itu Teman Teman Gantinya Gampang Sih Penerjanya Yang Payah Sampai Bongkar Habis Semua Ya Oke Kita Bersihkan Dulu Kita Tutup Dulu Baru Kita Tes Lagi Terengkol Apakah Agak Bagus Jadi Ini Kita Kasih Lem Dulu Oke Ini Kita Sudah Kasih Lem Untuk Lem Karena Ini Enggak Pakai Pakai Model Lem Aja Oke Kita Tutup Kita Tutup Perhatikan Dulu Apakah Masih Ada Yang Kurang Ya Semangat Tau Nanti Ketinggalan Sebelum Ditutup Kita Cik Dulu Satu Satu Komponen Apakah Sudah Disitu Semua Oke Saya Kira Sudah Aman Kita Tutup Ini Kita Tutup Pelan Pelan Enggak Tetap Terima selamat menikmati selamat menikmati oke kita tengok mana yang nyangkut ya gini oke hati-hati ya oke kita masuk kita buat dulu untuk kita tes dulu ya kita coba kasih 2 biji dulu oke kita tes dulu ya jangan taruh semua dulu kita ada yang silap ataupun udah pas mudah-mudahan udah berhasil ya dia enggak buka-buka lagi oke tes perengkolnya seperti ini oke kita ambil engkolnya ya kita tes apakah udah balik ya enggak seperti tadi lagi ya enggak jatuh lagi oke udah lumayan oke kita coba tes bagian giginya juga ya apakah dia udah bisa semua oke ada yang lengket ya udah aman semuanya kita tinggal pasang-pasang oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat untuk cara mengganti perengkol repop solute ya karena ini termasuk pekerjaan yang rumit juga untuk menggantian perengkol repop solute ya karena sama-sama kerta motor-motor yang seperti supra ataupun geren atau supra series ya dia bisa bongkar sini aja karena pernya di sebelah sini jadi agak lumayan gampang untuk gantinya beda sama repop solute dia sama sama macam motor GL GL ya GL pro macam tiger ya jadi dalam karternya untuk karternya jadi mesti bongkar semua ya temen-temen jadi agak payah oke tidak video ini bermanfaat untuk temen-temen silahkan subscribe ya dan juga komen atau tekan tombol loncengnya juga untuk berlangganan ya oke jadi disini saya bukannya untuk mengajar ya sama temen-temen saya untuk membuat video ini untuk membantu temen-temen kita yang mungkin dalam kesusahan ataupun lagi bongkar-bongkar enggak tahu caranya gimana ya ya mudah-mudahan video ini bisa membantu oke saya bukannya senior ya saya juga masih belajar belajar dan terus belajar ya ya untuk jangan lagi nonton video saya semoga bermanfaat ya oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih